Intro Oh gak apa-apa Kamu nakan nih Apa ya Tapi dia wajahnya kayak Renata dong Kayak Cepet Renata Yo Baru dulu loh yang bilang Oke Jadi ini hari gue masak stick Tapi yang jenis Yang lebih pake gravy gitu Apaan gravy Gravy yang berkuah Berkuah Stick mana ada yang berkuah Kan ada yang kuah mushroom sauce Soto kali dia bikin soto Enggak Stik kan ada yang mushroom sauce Tau gak Tau tau mushroom sauce Tau Black pepper sauce Camur Black pepper sauce Saus black pepper Iya Enggak ini tapi biasanya ayamnya di grill Enggak direbus Enggak gue gak Siapa bilang mau rebus ayam Ya tau-tau sih buat apa Tapi ini untuk ini kan Kalau buat stick kita buat sauce dulu ya Buat apaan sop Kok dibuat sop sih Saus Saus Oh saus Aduh payah ngomong bahasa orang Enggak Lu yang bikin kita musing Lu mau bikin saus Sop Atau kuah Suka makan pedas gak Enggak Enggak Lu gak suka makan pedas Enggak Enggak Udah Ambil lagi aja Lagi-lagi tuh Tuh masih ada tuh cabanya pedas Udah-udah-udah Jangan paman yang ingin pedas Paman Udah-udah Jangan Ini pedas tau Paman Jacketnya dilepas Ininya aja paman Kayak tukang mojek Kancing cuman bagian bawah doang Kancing bagian bawah doang Kayak tukang mojeknya ngambur tau gak Kalau lagi nungguin nih Buka-buka kancing bawang Ih Buka Kagak ada pantesnya begitu Iya Buka yang lagi nungguin Penumpang angkot lu Penumpang angkot Oke jadi kita blender Di blend ya Tadi gue ada bawang putih, bawang merah Kunyit Kunyit sama jahe Kunyit sama jahe Eh ini kunyit sama jahe Kunyit sama jahe Eh kunyit doang ya Iya kunyit doang ya Tidak ada jahe Ya benar kunyit aja Jangan jahe ya Gimana sih teh Kalau gak lapin berat gue Tidak mau ngasak Ya gue gak tau Punyinya harus masuk masak-masak Oke Pake garam gak? Hah Tapi gak enak Enggak 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 Itu kalau blender blender orang kaput Eh gak boleh ya gini ya Itu beda nih TSD Itu belum di airin Boleh ya Gue nanya Boleh gak gini Kadang-kadang gak punya situ nih Bikin Dia mau masakan Gue tuh berat tekan terus Gak boleh Ya gak apa-apa Biarin aja Gak apa-apa Oh yaudah Gimana lagi Lu bener-bener lu teh Kok digorengnya pake mangkok gituan sih Bukan pake penggorengan Pake apa? Ini wajahnya begini Oh gak apa-apa Kamu lakukan nih Apa ya Tapi dia wajahnya kayak Renata dong Kayak seorang Renata Ya Allah Baru lulah Gak apa-apa Kayak seorang Renata Aku cantik banget Gue kayaknya dari sini Langsung percaya diri Langsung semangat Baru jalani hidup gue Iya kan Iya gue dicermin Renata Aku Renata Ini satu-satu yang gue masak 20 tahun yang dulu 20 tahun yang dulu Pernah masak ini Pernah masak ini Wah 20 tahun yang lalu Umur berapa tuh kira-kira Siapa? Paman Paman sudah sangat yong ya Cuman? Sangat older 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 Terus aku ngerti bahasa Inggris dulu Sangat yong Sangat muda Udah aja bilangnya sangat toku ya Wak Loh tadi Ini kita mau bikin apa sih? Ini ada mie ayam segala Tadi udah jangan-jangan tidur Ini udah selesai Akhirnya Lupa diangkat Dia mau bikin apa sih? Ngomong bikin kuah ayam Iya Kayak kita buat gini dong Ini satu masakan yang popular di Malaysia nih Apa namanya? Kari ayam Kari ayam Cuman benar kari ayam Ayam lemak ya Ayam lemak Mie kari ayam Mie kari ayam Iya Ayamnya gede-gede gini? Enggak Sebenarnya tadi mau potong lagi Tapi udah dicemplongkan semua kan Ya tinggal dipotong lagi aja Sekarang? Enggak lah Biarin aja Ini apa? Air Air Ini air guys Oh air Oke Kayaknya Ini udah ada mulai pencerahan ya guys Jadi Lord Adi akan bikin Mie kari ayam Mungkin kalau di Indonesia Biasanya kamennya sama mie ayam Tapi kalau ini mie kari ayam Pakai kari Mungunya ya Beda dong Dengan mie ayam jauh banget Sampai airnya sampai aset gak? Tapi dia sama-sama ayam Benar juga ya Iya Sabar 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 Jika Ayam tuh kayak sejenis mie insan Tuh ada rasa kari ayam Iya Benar Kayak gitu Kayak gitu-gitu kan Yes Ini akhirnya sampai aset atau enggak? Enggak Sampai abis Wah ini hari masakan yang paling enteng Kenapa gobo Goba dong Masih sih Yang paling enteng Yang paling enteng Biasanya kan repot Masak itu Masak kambing Sebentar Tapi ini masakan yang paling repot Di keluarga kita Kenapa? Repot aja udah kayak gitu ya Mendingan beli warteg Hah? Mendingan beli warteg Ada Warung Di warung Enggak gitu Arafah suka masak gak sih? Pernah atau pernah enggak? Masak dong aku Taichan Masak Taichan Pernah enggak pamat? Enggak pernah Enggak pernah Taichan gampang masaknya Cuma pakai Apa? Ayam ditusuk-tusuk Pakai bumbu Kenapa diantara masakan lain Lu tiba-tiba Pernah masaknya Malah justru Taichan Taichan enak dan mudah Lebih simpel ya Itu terinspirasinya Dari mana Fah? Lu Kok tiba-tiba Akhirnya dagang Taichan Sebentar ya Gue mau masuk ini ya Jangan lama-lama paman Aku kangen Eh paman Mie kita masukin ke dalam Ayam tadi kali ya Apa? Mie kita masukin ke Ayam gulai tadi kali ya Aku juga paman Aku dulu ya Paman Mie nya boleh ditaruh di mangkok enggak paman? Paman Jangan 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 Kenapa sih? Ini taruh sini boleh gak? Kenapa lu orang foto? Siapa yang foto Tidak Gini Gue gini-gini Boleh gak? Nah Sudah sampai ya Kalau ini tuh mie Awas Mungkin Anu cuci apa sih? Nah Ini si sayur Kita harus bantu paman kita Kalau mie nya ini dimasukin ke Saus kari itu Pasti dia lebih senang Iya yaudah Mana sih? Iya 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 Sebaiknya kamu melakukan hal itu Agar paman kita menjadi senang Dan gembira hatinya Mungkin Apakah togenya kita masukin juga? Iya iya Boleh boleh Kemana Kayaknya sedikit bawang itu Apa yang harap? Iya Yuk kita masukin aja Jangan Paman Pernakanmu hanya ingin membantu paman Jangan Paman kita ingin membuat dirimu bangga terhadap kita paman Jangan Jangan Oke Sekarang ini kan gue udah siap Ini karinya Jadi kita cuma perlu tampakkan Santan Santan? Iya Emang ada santan? Ada Ini Jadi kita pakai Santan pekat Berapa liter nih? Itu 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 3000 lah Pokoknya kalau beli 3000 segitu 300 cc? Iya Kita pakai separuh dulu ya Semuanya? Semengahnya? Iya Oke Ini kelapa apaan? Kental amat dah Perasaan di pasar gue kayaknya Santan encer-encer Kelapa sawit mungkin dipakai enak Paman Paman emang kelapa sawit kayak gitu Paman Mana ada santan kelapa sawit Lu percaya aja Lu percaya aja Jangan-jangan pisau tajam Hati-hati ya Siap paman Paman Aku mau curhat paman Iya lu ambil air aja ke dapur dong Baru mau curhat Biasaan Ambil airnya dimana? Di dispenser Dispenser sana? Di dapur Loh tadi kan anak-anakmu udah pada lumayan gede Udah boleh pacaran belum? Anak-anak? Iya Belum dong Belum boleh? Belum Kan ada yang udah umur 15 tahun Belum 13 tahun Gue belum siap dia diambil oleh laki-laki lain Ya kan kagak diambil juga Kalau nikah juga kan Iya Berarti Berarti berubahnya hatinya ya Tapi kan cuman baru dipacarin doang Cuman kayak Pak aku pergi dulu ya Nonton ke bioskop Sama si Taufik misalnya Aku pergi Kalau pergi nonton bioskop Iya berdua aja Iya berdua aja Aku duduknya di A1 A2 Dah kayak gitu Enggak 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 boleh Kenapa gitu enggak boleh Bapak-bapak yang posesif Posesif berarti ya Kalau Kalau anak lu Ijin Pergi ke bioskop Berduaan doang Ikut gak Ikut Enggak Gue gak ikut Berarti lu siap Ya gue siap terima itu Siap Kalau emang udah umurnya Kalau sekarang enggak ya Cuman paling-paling Kalau di A2 Gue ambil B3 kan Di belakang Diawasin Kalau di A1 A2 Lu ambil B3 Lumayan si deket sih Bener Di bawahnya ya Berarti bisa diawasin Iya juga ya A1 A2 tuh mojok banget tuh Iya Pengalaman banget kayaknya Oh tentu Terus kalau Pornakan lu ini Boleh pacaran enggak Kalau dia Boleh enggak Dia masih kecil dong Umurnya baru berapa aja Kamu berapa aja Kamu umurnya baru berapa Enggak tanya orang Eh kamu umurnya baru berapa aja Enggak ada Enggak ada pertanyaan kayak gitu Umur berapa sekarang Banyak sih airnya Hah Kok banyak banget airnya Ih masa air dingin Iya Iya air dingin Iya air es Itu air es yang kok isi Jangan diminum Iya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Jadi ini lagi nanti Dia tuh udah sering pacaran Arafah ini Tapi enggak pernah ini Pak Man Diseriusin Pak Man Kenapa Dia tuh pucin anaknya Masalahnya apa tuh Masalahnya dia enggak sayang-sayang banget Pak Man Sering banget Maksudnya apa Masalahnya dia Dia enggak sayang-sayang banget Mana lo tahu Dia enggak sayang Dimana kita tahu pacar itu Enggak sayang banget Kepada kita tuh Coba jelaskan Corang lelaki itu Hah Ngorongnya berdua deh lo Bantuin teh Dua jam aja Dulu Dulu Pak Man Kayak gitu gak Waktu sama istrinya PDKT-nya kayak gimana Kok Pak Man bisa serius Sama istrinya Kok bisa dikawinin istrinya Ini arah-rahat Udah kebelet banget Pengen kawin Iya Pak Man Kalau kedulu Waktu kita tuh Lo taruh Oh taruh Nah Tahu taruh Tahu Pak Man Ketemunya cuma 3 kali doang ya Pak Man Iya benar Kok tahu Kayak gimana sih Pak Kok gak ditulis Pak Man Ikut Pak Man Mau ngapain Pak Man Oh Apalagi Helah Aha Ha 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 Terima kasih.